Intro Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAT Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Berkesempatan membuka Lomba Karapan Sapi Perang Bintang Sejawa Timur Piala Kasa 2023 Di Stadion RP Muhammad Nur Kelurahan Banjaran, Kabupaten Bangkalan pada Senin 20 Maret 2023 Event itu diikuti 48 pasang sapi kerap dari 4 kabupaten di Madura Ditambah 6 pasang sapi kerap dari Lumajang, Robolingo, Pasuruan hingga Jember Dudung tampak terkesima menyaksikan kecepatan laju sapi-sapi jantan serta ketangkasan para jogis sapi kerap Bidang pilih sang istri melihat secara Lomba Karapan Sapi merupakan pengalaman pertama Karena selama ini jenderal dengan 4 bintang di pundak itu hanya menyaksikan Lomba Karapan Sapi dari balik layar televisi Di dalam gelaran tersebut, Dudung merasakan keterpaduan antara TNI Angkatan Darat dengan rakyat untuk membangkitkan lagi Karena karapan sapi mencerminkan semangat, sportifitas, keberanian, dan ketangguhan Dudung juga didampingi PLT Bupati Bangkalan Dr. Randos Mohni, Panglima Kodam 5 Brawijaya Majen TNI Farid Ma'ruf, Pemandang Koron 084 Baskaracaya Bricheng TNI Territresna Purnama Pak Raden ini General Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan Hari ini saya menyaksikan secara langsung Lomba Karapan Sapi Piala Kasap tahun 2023 kenapa dilaksanakan secara besar-besaran di Kabupaten Bangkalan ini karena tujuan utamanya adalah kita melestarikan budaya bangsa harapan sakti di Pulau Madura ini merupakan suatu kebanggaan yang harus kita lestarikan disini juga kita terlihat keterpaduan antara TNI, Angkatan Darap pada umumnya TNI dengan karyat untuk membangkitkan kembali semangat karena harapan sakti ini bisa memberikan semangat, support aktivitas, keberanian, dan ketangguhan